Sapa kualitas? Sapa sih yang kualitas? Tapi itu, intar baca isu yang ada naik, dong hantam di situ. Asal yang 80 juta lebih lanjut. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kembali bersama saya, Anderfokubun, di channel saya, Lokal Vokal. Terima kasih. Dari Jogja punya PUBG ya? Iya, PUBG For Live. Kalau bilang Jogja nih, Peter. Peter paling senang, karena grow up sama-sama. Wee, kan keren, ya. Ini baru, baru-baru, baru-baru. Masih, ya. Iya, ya. Kedengar dulu ya. Siap. Biaru kataan, 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 ngasih. Jis tuh punya main, apa-apa sih. Yang di lagu ini? Yang di lagu ini yang ikut, apa sih? Tiga orang. Anggere. Adi Gila sama ini, Justin. Salah dulu. Kalau gak punya, ini yang lebih mengerti sih. Sayang, tapi akan paling, apa, easy business sekali. Enak. Saya putar satu kali saja. langsung main di otak tarus tarus nyambung ya cepat hafal deng apa yang suka dari giz nih dong ya apa capat capat baca isu iya capat baca isu jadi lagi ya katun saya bilang katanya pun kualitas kemana itu nanti masing-masing selera nih siapa mau bilang kualitas apa sih tapi itu pintar baca isu yang ada naik dong hantam disitu asal yang 80 juta lah bikin lagu hahaha tapi kalau hari itu mangkali 80 juta belum kasih naik kamu kak kayaknya anggar dong hantam 80 juta lah kamu biar anggar bikin lagu 80 juta please ini hari ini tanggal? tanggal 23? 23? 23 hari ini kalau saya salah adi dia wisudar dia wisudar ini lanjut dia tuh sedap adi tuh NTT ini yang sangok dan lain-lain itu hampa ya? maaf tanyakan ke yang playernya memang sangat aja bapa ini dihadikan mereka anak-anak paku berita cuma bot nah dia ini yang player tapi apa paling kreatif maksudnya kan bisa jadi liriklah bisa bisa akhirnya sekarang di mana-mana event pubg tetap ada lagu ini ini kayak pubg jadi anthem anthem khusus pubg asik baru dari lagu ini yang itu senang chorusnya paling menjual enak enak karena dalam dalam satu lagu akan packaging yang lengkap dari chorus, rap, instrument itu juga ini akan punya chorusnya memang pas kan siapa yang ambil bagian chorus ini? ah, Justin barang kadang-kadang masih bisa mendapatkan antara Justin dengan Sabwa poro fatlan nefadlan fatlan ngiri warna-warna suaranya hmmmm Menurut anda, anak-anak PUBG, dari PUBG nya, bagaimana ya? Dari PUBG semua masuk, keren, asik. Dan pantas jadi PUBG Entem? Pantas, pantas sekali. Sampai kompetisi, hampir satu Indonesia setiap mulai, pasti lagu ini hantam dulu. Cuma sangat disayangkan itu waktu yang uploadnya, re-uploader paling banyak. Re-uploader nya terjadi masalah. Makanya kan, views nya lebih banyak daripada... Iya, yang re-uploader, views nya lebih banyak daripada yang... Iya, maksudnya kan juga saya bisa cegah orang re-uploader atau bagaimana. Tapi tolonglah kalau re-uploader itu kasih link, apa? Original link nya di description. Iya, itu penting. Masalahnya karya nih, atau harus hargai lah orang yang bikin. Tapi itu yang dong bilang di lirik sama, tanpa Pochinki dan sebagainya macam itu apa? Pochinki itu map, map tuh. Di map di Erenggel. Salah satu map di PUBG, itu kotanya nama Pochinki. Maklum ke Betareng. Gevan awam sekali di bidang ini. Kalau Gevan free fire, maaf. Apa ini? Jangan maaf free fire. Jadi tolong yang main free fire langsung ya. Invite, Outerity 23. Ayo, babar. Itu kota di Erenggel, Pochinki. Yang betul iya. Yang betul cuma apa. Dia coba senjata... Gusi itu yang biasa renggirkan. Dia juga karena... Biasa map di Italia, di New York. Itu saja yang betul tahu di lirik lagi itu. Dan memang betul. Nadi pulirik betul. M4 itu memang dope. Itu memang siang ada obat. M4 itu memang siang ada obat. M4 itu memang siang ada obat. Kalau paham boleh. Ih, siang paham. Dari... Jaman PUBG. Masih... Pertama-pertama mulai. Sampai sekarang. M4 itu masih jadi primadona lah. Meta-meta primadona. Idola sekali. Idola. Idola. M4 juga. Enak loh. Kalau Gev. Itu masih beat. Beat. Alekan pelaku begitu. Pelaku tapi bukan beatmaker tapi enak. Beatnya bagaimana? Beat paling. Asyik apa ya? Maksudnya. Maksudnya. Satu lagu itu packagingnya harus lengkap. Dari instrumen. Chorus. Dan rap. Kalau ini labu hip-hop. Jadi tiga packaging itu memang harusnya lengkap sekali. Maksudnya salah packagingnya? Iya. Packagingnya lengkap. Lo punya instrumen ini asyik. Maksudnya dengar sesu. Hmm. Kapala su mayang-mayang sendiri. Beta. Termasuk. Beta bukan terlalu penikmat juga. Tapi. Beta senang ikuti perkembangan-perkembangan. Anak-anak hip-hop ini. Deng. Maksudnya per Beta. Gis itu. Bagaimana ya? Beta senang bahas musiknya ya. Beta bahas. Gisnya. Yang bed sana adalah dong. Peng survive di luar gitu. Walaupun katun saya yang bicara. Bicara. Ibu kota ya. Tapi. Jogja tuh dong. Megang sekali loh. Itu yang Beta. Respect lagi loh. Ini Beta tau dong. Iya. Ini Beta tau dong. Itu ikuti dong. Dari Jis masih. Lalu Angger masih pertama ke Jogja. Belum ada Jis. Angger masih sendiri. Dia bilang. Angger. Cari edek. Belajar biksi mastering disana. Seperti gitu. Dan. Apa nih. Jis ini. Pernatur Jawa loh. Sing. Gila. Gila itu. Gila. Bisa. Bukan tuan rumah. Dong Gila. Dong Gila. Gila kayak Adi Gila. Hihihi. Kalo Adi Gila. Siapunnya dari mana? Ade Gila dari mana? NTT. NTT. Mas Adi. Mas Adi. Berarti Gis ini kayaknya generation is. Mungkin. Gis. Dia punya. Apa itu dong eh? PK. Dari. Dong sendiri punya materi tuh dong paling PK. Dong flow tuh. Yang kayak, bagaimana ya. Ini kalau flow nih, kayak Adi Gela, di dia nih paling beda, yang sama kayak, oh ya, kataan hiphop hiphop, kataan busuk. Dia paling branding, kataan dengerin langsung, ini Adi Gela. Kalau pelaku-pelaku lama pasti, ah tuh, nge-rap, kataan harus jago, kataan harus kualitas, kataan harus flow, kataan harus speed, supaya orang nge-oyoyo, dia ini sadis, begitu. Tapi kalau Adi Gela ini, dia main ikut dia punya ini, ikut dia punya gaya, jadi enak. Dia punya lagu-lagu, yang ada rap-nya, kalau Adi Gela isi, pasti beda, dia punya cine-nya, beda sekali. Orang sama, adi Gela sendiri, Anggir Bajalan sendiri, baru flow-nya tuh kayak Lil' On, ya, kalau Adi Gela ini, dia lari-lari kayak, Betanya liatnya kayak Lil' Palm gitu, lebih kayak mambel-mambelnya gitu, tapi asik, denger asik, asik, baru di lagu ini akan packaging-nya paling mantap. Mambel tapi mambelnya lirik-lirik, ya kayak, Dom punya lagu high-bass. Ya, Betanya, apa, yang Betanya akui adalah, Dom punya fanbase, Giz ini, Dom punya fanbase tuh, fanatik sekali. Apapun yang Giz, kas-kas luar, pasti bakal meledak, kayak orang tinggal tunggu saja, ya, tinggal hajar, itu yang Betanya akui. Dan, masalahnya adalah, yang Betanya sana adalah, Dom punya nikmat bukan cuma dari timur. Nah, itu yang Betanya suka, termasuk anak-anak Jogja sendiri, anak-anak Malang, anak-anak Magelang, itu yang Betanya akui. Apalagi doknya di luar, Betanya tahu mungkin, apa, kesesahan tuh, sandir-sandir ya, tantangannya lain-lain, di Ambon tantangan lain, di luar daerah tantangan lain. Tapi yang ketahuan harus respect itu, dompung, survive di sana itu bagaimana, Betanya? Tahu sekali, Dom bawa timur bagus, Dom bawa nama timur, keren. Betanya tahu, Angger ini tahu sekali, betanya survive bagaimana dia pas. Terakhir, kalau saya salah, Betanya, Angger ke Lafaz ini, 2012. 2012, Angger, out dari Ambon, dan Betanya masih tetap di komunitas yang sama dengan Angger, tapi Angger tetap berjuang gila, sampai sekarang. Betanya, apa, Betanya, respect, Deng. Deng, Ananoway, sadeng. Ya, Ananoway. Weheru, Klien. Saya bisa blog, pernah, tahun berapa, 2014 kan, 2015? Jadi, bikin acara hiphop reunion di Les Molokans. Angger datang. Angger memang, saya ada rencana mau, Betanya bilang, Saya mau nyanyi. Saya mesti mau nyanyi, saya mau nyanyi. Saya mau nyanyi. Betanya, tahu dong, dia mau nyanyi. Itu mungkin, ya. Jadi, Betanya, Betanya, tahu dong, dia nyanyi. Betanya, saya mau nyanyi, ya. Saya mau nyanyi, ya. Betanya, iya, sudah. Dia mau nyanyi dua lagu, abis dia menyanyi dua lagu. Setelah, dia bilang, Betanya, Saya sampai di Jogja, Betanya, kasih panggung. Anjeng. Jadi, di sana memang dia kencang. Saya akan balik ke musiknya. Kalau dari lirik sendiri, untuk penikmat magis sendiri, sepaling terwakili di lirik semua. Berarti memang, Sekali lagi, saya kesalahan dari PUBG. Untuk dari musiknya, menurut kesimpulan? Menurut Gap, bagaimana? Betanya, tahu. Bid yang belum pakai, Bid yang buatan sendiri. Atau memang, ada lagu lain yang belum cover, akan punya beatnya saja, lalu begini. Tapi, maksudnya, untuk Pak Kutamakan, yang lagu ini akan paling enak. Paling pas. Apalagi, iya. Apalagi, pas jasi. Dikurusnya, nih. Makanya, Betanya, packaging lagu ini paling mantap, sih. Kalau dari Betanya sendiri, model kayak begini, kayaknya kalau, Betanya, bayangkan, Betanya, bukan. Betanya, Betanya, bayangkan. Kalau Betanya, main game, sambil dengar musik lagu kayak begini, kayaknya memang, Kang. Paling main sekali. Dan lagu ini, Kak Tung, semperlu bilang anthem juga. Orang tetap putar di mana-mana. Kalau jadi orang, oh iya, staf. Dengar, apa? Main PUBG, dengar lagu ini terus. Main PUBG, dengar lagu ini terus, pulang-ulang. Waktu main PUBG, kalah si Chicken. Pas dengar, tetap Chicken. Iya, 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 iya. Adepalente. Hahaha. Udah, Kak Tung, nih, Sembok. Berarti, mesti dengar dulu. Kak Tung, selalu saya bahas, PUBG For Life ini. Untuk Angger, untuk Adi Gela, untuk Giz, semua di Jogja. Tolong ngerespek, dari Angbol di sini. Taruh semangat, taruh berkarya, taruh bersenai kualitas, kesenai level. Yang, ini, eh, pasang dari kompleks, partai kompleks, asik. Caaa! Mas Adi! Itu orang yang ciptain. Cimbol, cimbol, cimbol. Iya, iya, cimbol, cimbol. Yang ciptain, ciptain kata, Mas itu Mas Adi, itu Adi anjret. Di mana-mana Gevan, kalau masuk level, Mas Gevan. Iya, Pas Adi, jangan cepat nyamak. Eh, selalu tantang diri sendiri. Kasih level. Apa, eh, mungkin, Jogja dan sebagainya, kamu masih megang, tapi, eh, apa, salahnya, panggung, panggung, saya ada panggung lebih menantang, selain panggung di rumah sandiri. Ada asik. Panggung rumah sandirinya. Panggung rumah sandiri itu. Sudah banyak orang terkenal di luar, yang tes akang di sini. Hahaha. Jadi bikin penonton hands up aja. Tentang untuk Gis, datang ke Ambon, harus sekali-sekali gig di sini. Sebenarnya, bukan masalah orang tau atau seng lo. Tapi kita rasa, Kamon sebagai penggung karya juga, pasti ada rasa puas, kalau panggung di rumah sandiri, dan dia punya ekspektasi itu sesuai dengan apa yang banyak respect. He? Kau bagaimana? Oke. Gis. Kita tunggu di sini. Gepol. Gepol. Gepol masih buka nih. Ada pasang? Dung ya, Gis? Pak Gis. Apa ya? Pak Gis nih. Karena memang kita kenal dekat dengan anggar dari dulu. Terus dengan adik gila juga nyambung. Setiap hari jaga live-live. Tapi kita jaga komen dia. Gimana? Maksudnya dong, Beto senang dari anggarnya begini. Dia bilang, Ngapain bikin lagu yang orang old school, orang matanya kipit ril, kipit ril, kipit ril. Tapi di kehidupan nyatanya sih kipit ril. Ya. Jadi anggar bermaksud, Sudah Beto bikin. Kalau saya bangsat di karya, ya sebaiknya saya hidup juga bangsi. Hidup harus bangsat. Laki-laki yang rest in peace all and recall, kayak gitu lah. Musi bangsat-bangsat lah. Kalau saya karya kanya, istilahannya sekarang kan kanya. Kalau saya karya kanya, harusnya saya di real life itu saya kanya. Lalu katawan, untuk yang belum tahu, Gevan sendiri ini mungkin akan ada kasta luar single dalam 1-2 hari. Gev, silahkan konsep single yang baru ini. Sebenarnya apa ya? Remake kali ya? Ya. Remake instrumentnya saya sih. Remake sebenarnya enak. Itu lagu ini sendiri? Itu Gev sendiri atau ada yang siapa? Itu ada yang kita punya teman. Febri. Tapi di nama panggungnya Touch. T.A.J.C. dari Tauri Family. Sementara yang... Remake yang baru ini? Remake yang baru ini, ini total dirombak oleh Om Kenza. Om Kenza ya rombak akan instrumen semua. Nanti bakal di upload di sahabat punya akun. Rencananya sih di YouTube channelnya Realist. Di Om Kenza punya. Oh iya. Jangan lupa nanti pantau terus di Realist punya channel. Channel Realist iya ya. Realist official. Realist official. Oh iya. Eh Evan punya. Elvan punya akun Instagram. Elvan.tam96 Akun YouTube? Elvan.tam.teletu Mas Gevan. Mas Gevan kayak adi aja. Mas Gevan. Akun Instagramnya Gevan New Plan. Nnya belakang 2. Youtube. Youtube. Gevan New Plan. Jangan lupa. Follow. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe semuanya kurang ompung satu rupiah juga. Tapi kamu subscribe walaupun cuma satu orang subscribe. Enggak tau makin smart. Youtube karya hebat. Ya. Memang. Benar. Sekali lagi. Respect dan hormat. Untuk Giz Jogja. Cerita Berkara. Mabrada Engga. Mabrada Adi. Sampai jumpa di konten-konten dan reaction yang berikutnya. Kalau ada yang mau. Apa. Recommended. Sapa pun lagu. Atau toko inspiratif siapa. Silahkan komen di bawah. Silahkan subscribe juga. Silahkan share juga. Kalau rasa video ini. Bagus. Bermanfaat. Kalau sayang juga tidak apa-apa. Atau toko yapime Tracy at. Catori Ayu sudah nonton? Apa. Eh. Yo whyлад. Follow. Oh iya. Subscribe. Dan satuali tetap support musisi dan pengkaryawan-karyawan. Oke. View day j Salam PUBG Salam PUBG Salam Hip Hop Salam Jangan lupa Like Comment Share Bye Sub indo by broth3rmax